Pada bulan suci Ramadhan 1443 Hijriah, DPP LDI kembali melaksanakan kegiatan sosial dengan berbagi takjil. Kegiatan itu menyasar para pengendara yang melintasi di depan kantor DPP LDI. Kegiatan sosial itu dilaksanakan setiap Senin sampai Jumat. Untuk membantu umat Islam yang berpuasa, namun belum sampai rumah saat berbuka. Koordinator pembagian takjil DPP LDI Mulyatman mengatakan, pihaknya membagikan takjil sekitar 200 blok takjil setiap harinya. Kita dari Lembaga Dawat Islam Indonesia, terutama di DPP, gedung DPP ini, untuk tahun ini kita membagikan sebanyak 200 blok setiap sore menjelang puasa 10 hari. Jadi mulai Senin sampai Sabtu, Jumat, kemudian Senin lagi sampai Jumat. Semoga dari pembagian takjil ini akan memberikan manfaat, memberikan manfaat kepada warga yang memang membutuhkan untuk berbuka di saat perjalanan pulang kerja. Pembagian takjil tersebut merupakan bagian dari serangkaian kegiatan Ramadhan DPP LDI yang dilaksanakan di berbagai kota di seluruh Indonesia. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumullahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.